Intro Halo sahabat semua para pecinta Sinetron Love Story The Series Dimana pun anda berada Kembali lagi bersama saya Di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas Kembali sebuah ulasan Ataupun bocoran trailer Sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya Di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin suruh lagi Untuk kita lihat Dimana yang seperti Sudah kita ketahui Bahwasannya rencana Devi Kali ini pun sudah mulai diketahui Sedikit demi sedikit Rencana Devi pun sudah mulai berhasil Namun kenyataannya Pada saat itu ketika Ken dan Maudie sedang meradakan Liburan bareng Di sebuah sungai Dimana mereka pun Sedang liburan Menemani Kai dan Elle yang sedang memancing Namun tragis Kejadian itu pun Membuat Devi sangat begitu Memperhatikan dari kejauhan Sehingga Devi pun disitu Membuka bendungan waduk Sehingga waduk tersebut pun terbuka Yang pada akhirnya Mereka pun terjebak Dalam sebuah sungai yang begitu cukup deras Pada saat itu Sehingga Ken dan Maudie pun terpisahkan Dan sampai detik ini Maudie Belum juga ditemukan Di dalam sebuah kali Ataupun danau tersebut Lantas apakah yang akan terjadi Kepada Maudie Pada saat itu Karena saat ini Ken dan Wilantar Begitu juga dengan keluarga Yang lainnya sedang mencari tahu Tentang keberadaan Maudie Yang masih saja belum ditemukan Namun sebelum lanjut juga guys Ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangga baiknya Bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik Seputar sinetron Love Story The Series Yang tayang Setiap harinya di layar Telepisi Kesayangan kalian Yang tentunya Semakin seru lagi Untuk kita lihat Namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan Kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Love Story kedepannya Semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing Di rating yang paling teratas ya guys Di adegan awal Seperti yang sudah kita ketahui Sedikit demi sedikit Depi disini sudah mulai terbuka Dengan rencana jahatnya Karena sepertinya Depi pun disini Sudah tidak bisa lagi Mengompori Maudie Karena Maudie pun Sudah mulai curiga terhadap dirinya Di episode kemarin Di episode kemarin sempat Maudie pun Hampir saja terluka Ataupun celaka Akibat ulah perbuatan Dari Depi Beserta anak buahnya Yang selama ini Telah menyuruh Orang-orang suruhan Untuk mencelakai Maudie Namun Maudie yang sangat begitu Lihai dan cekatan Dimana Maudie Sendiri disini Mengetahui orang tersebut Akan mencelakai Sehingga Maudie pun Berhasil Membekuk preman-preman Orang-orang suruhan Dari Depi Dan pada kali ini Guys Dimana Depi sendiri Disini Merasa kesal Terhadap perlakuan Maudie yang selama ini Sudah mulai Mendiamkan dirinya Di episode kemarin Depi sempat Menaburkan sebuah sunlight Di sebuah toiletnya Milik Maudie Sehingga Maudie pun Harus mengalami Cedera pada Kepalanya Karena memang terbentur Dalam sebuah lantai Toilet tersebut Namun kali ini Rencananya pun gagal Yang pada akhirnya Ia pun merencanakan kembali Dan pada saat itu Ketika Maudie pun Sedang melakukan Liburan bareng Bersama K dan L Disitu Depi Memang mengintai Dan mencari Waduk tersebut Agar supaya Membekukkan Bendungan tersebut Dan mengalir deras Ketika Maudie dan Ken Pun harus Mengarumi Air yang sangat Begitu besar Menerjang Perahu Vanesa Yang sebenarnya Yang memang Dialami oleh Si Rama sendiri Disini terjadi lagi Pertemuan antara Erik dan Rama Yang sehingganya Mereka pun Hampir baku hantam Ketika mereka Bertemu di sebuah Perjalanan Yang pada akhirnya Mobil mereka pun Berpapasan Dan disitu Mereka sempat Adu mulut Dan cekcok Sehingga terjadi Baku hantam Di adegan terakhir Dimana nampaknya Depi pun Sangat begitu senang Ya guys Ketika Setelah Membukakan Waduk pintu Yang membendung Aliran sungai Yang memang Kali ini Sedang Dilabui Ataupun Liburan bareng Antara Maudie Dan Ken Sehingganya Disini Depi pun Berencana Untuk Melenyapkan Ken Begitu juga Dengan Maudie Karena Kesedihan Ataupun Kehagiaan Bagi Maudie Adalah Kesedihan Bagi Depi Sehingga Depi pun Disini Memang Berencana Mempunyai Niat jahat Untuk Supaya Membuat Keluarga Maudie Pun Harus Sirna Dan Sepertinya Om Wilantara Dan Argadana Tidak Tinggal Diam Ya Guys Karena Mereka Pun Disini Akan Mencari Tahu Dan Melaporkan Depi Ke Pantor Polisi Sehingga Nantinya Depi Pun Akan Tertangkap Dan Kali ini Depi Pun Akan Merasa Menyesal Sekali Tentah Ada Perbuatannya Sendiri Yang Sudah Mau Melenyapkan Nyawa Orang Lain 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 Sebagai Manakah Kisah Keseruan Selanjutnya Dan Kita Tunggu Saja Guys Kelanjutan Ceritanya Nanti Siang Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Saja Bergabung Dan Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima